Amerika Serikat berencana mengupayakan inisiatif diplomatik baru untuk jeda pertempuran di Lebanon antara Israel dan Hezbollah. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk BBB, Robert O'Wood, menyatakan Washington terlibat secara intensif dengan semua pihak di wilayah tersebut. Rencana Amerika Serikat itu dilakukan tidak lain untuk menjaga perang yang lebih luas karena tensi ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon terus meningkat. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB soal Lebanon, Rabu 25 September 2024, O'Wood juga mengkritik Hezbollah. O'Wood meminta kelompok itu untuk mematuhi resolusi PBB. Rencana Amerika Serikat itu dinilai bisa memungkinkan sejumlah wanita yang lebih luas. warga yang mengungsi di Israel dan Lebanon untuk kembali ke rumah mereka. Menidak lanjut di rencana itu, Wood mengaku bekerjasama dengan negara lain untuk mengajukan proposal yang diharapkan bisa menghasilkan ketenangan dan diskusi mencapai solusi diplomatik. Selain memaparkan soal rencana menghentikan perang yang bisa semakin luas, Wood juga menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa ratusan warga sipil Lebanon akibat serangan Israel. Dengan tegas, Wood mengatakan DKPBB tidak bisa mengabaikan asal konflik khusus antara Israel dan Hezbollah. Menurut Wood, semua pihak tidak ingin melihat kembali perang besar yang terjadi pada tahun 2006 antara Israel dan Hezbollah. Terima kasih telah menonton!